Sementara itu pemilik nama Muhammad dan Mariam kembali viral karena akan mendapatkan hadiah menarik dari Masjid Jogokarian di Mantri Jeron, Yogyakarta. Hadiah diberikan oleh remaja Masjid Jogokarian bagi pemilik nama keduanya yang beruntung. Sebuah undangan virtual bagi pemilik nama Muhammad dan Mariam viral sebagai tandingan promosi dari tempat hiburan malam Holy Wings. Undangan yang dipublikasikan remaja Masjid Jogokarian ini pun mendapat tanggapan warga. Suasana sholat subuh di Masjid Jogokarian yang biasanya ramai kini membludak hingga ke jalanan. Bagi jamaah pemilik nama Muhammad dan Mariam diminta membawa kartu identitas saat datang ke masjid agar bisa mendapatkan hadiah yang menarik usai sholat subuh. Tak hanya itu, mereka juga berkesempatan mengikuti undian mendapatkan hadiah menarik lainnya seperti voucher kuliner, kaos, peci khas Jogokarian, Tumblr, dan lainnya. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang bernama Muhammad dan Maria ya, nah itu sempat ngobrol-ngobrol dikit loh. Ini kayaknya kalau untuk ajakan sholat berjamaah subuh kayaknya menarik nih. Nah itu kita sedikit modifikasi dari apa yang kira itu tadi. Yang awalnya untuk menganjar sesuatu hal yang kurang baik, kita ajak sesuatu hal yang baik. Yang kebetulan saya tadi juga bernama Muhammad, jadi saya tadi mendapatkan kopi. Saya senang dengan perilaku yang dilakukan oleh teman-teman dari masjid jarian yang dengan musik jahat berkunah-kunah. Remaja masjid Jogokarian mengaku mendapat banyak hikmah dari viralnya poster Holy Wings, antara lain untuk tetap menjaga toleransi beragama dengan tetap sesuai batasan dari keyakinan agama masing-masing. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, INews melaporkan.